Intro Turki, siapa yang tak tergoda dengan keindahan negara ini? Bukan rahasia lagi negara ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer diantara para wisatawan manca negara. Bukan hanya karena berbagai lokasi wisatanya yang indah, namun juga karena ragam kulinernya yang sulit dilewatkan. Nah, berhubung sekarang lagi pandemi, kamu pasti gak bisa jalan-jalan ataupun berburu wisata kuliner di Turki. Tapi tenang aja sahabat, kamu masih tetap bisa mencicipi makanan dan minuman khas Turki di Indonesia. Salah satunya di restoran yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini. Di sini kamu bisa mencicipi berbagai kuliner khas Turki. Kali ini saya ditemani Abdul Rahman Suud, sang pemilik restoran. Saya pun diajak untuk mencicipi kopi Turki yang unik. Kenapa kopi Turki unik? Karena kopinya dimasak tanpa menggunakan api, melainkan pasir. Ya, pasir putih ini nih sahabat. Jadi, kopi akan diseduh dalam tempat khusus, lalu dididihkan di atas pasir putih yang dipanaskan dengan alat pemanas di bawahnya. Hmm, kopi otoman dan turkis yang sudah jadi benar-benar mengeluarkan aroma yang sempurna. Ya, benar banget tuh sahabat. Rasa kopi yang pahit akan sempurna jika dipadukan dengan camilan manis khas Turki, baklava. Baklava adalah pasri berlapis dengan cita rasa manis yang dipadukan dengan gurihnya taburan kacang pistasio. Ternyata untuk menikmati baklava ini ada tekniknya, yaitu makan kuenya harus dibalik. Kalau mau pegang, harus pegang seperti itu dan pakai tangan. Sebab banyak layer nanti jadi rosak kalau kita pakai pisau atau garpu, harus putar balik. Upside down. That's the standard. Itu yang tradisinya. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Bagian lapisan kering pastringnya ada di atas lidah. Pas digigit, hmm, crunchingnya langsung terasa. Wah, ternyata benar ya. Cara makan yang benar menambah lezatnya baklava ini. Apalagi jika dipadukan dengan secangkir kopi Turki yang hangat.